Dua dari empat korban longsor di kampung Empang di Bogor, Jawa Barat yang hilang akhir ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dua orang tewas dan tiga orang menderita luka-luka dalam kecelakaan di ruas tol dalam kota Semarang. Lima orang wanita yang diduga pekerja komersial terjaring Razia Pekat di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Empat orang yang diduga dalam pengaruh minuman keras nekat menghadang sebuah bus wisata sambil membawa sebilah pedang. Halo selamat pagi, senang sekali saya Dany Maulana bisa menemani Anda di fokus pagi hari ini hari Jumat 17 Maret 2023. Dalam satu setengah jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan prinsip terbaru yang telah dihimpun tim mendeksi kami hingga dini hari tadi. Langsung aja kita awal informasi di fokus pagi. Pemirsa dua dari empat korban longsor di kampung Empang di Bogor, Jawa Barat yang hilang ini akhirnya ditemukan. Kedua jasad korban ditemukan tertimbun longsor. Pencarian dilakukan secara manual karena alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Setelah berjibaku dua hari pencarian, petugas hargabungan kami sore akhirnya menemukan dua korban longsor di kampung baru Sirnasari, Empang, Kota Bogor. Kedua korban yang merupakan nenek dan cucu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Total dua. Pemirsa temunya gimana sih? Di sekitar lokasi. Masih berdekatan sih? Berdekatan dengan lokasi penemuan jenazah yang pertama. Sementara itu masih ada dua korban lainnya yang belum ditemukan. Sebanyak 19 kepala keluarga harus mengungsi di posko darurat. Kegiatan trauma healing bagi para pengungsi dilakukan agar bisa kembali memulihkan mental korban yang masih diselimuti ketakutan. Sementara itu PT KAI Daop 1 kembali mengoperasikan kereta tujuan Bogor Sukabumi di satu jalur. Kereta melintas dengan kecepatan rendah 10 km per jam. Sementara rel yang terdampak longsor masih diperbaiki hingga tiga hari ke depan. Sebelumnya tembok penahan rel kereta Bogor Sukabumi selasa malam melalui longsor dan menimpan lima rumah warga yang di bawahnya. Akibatnya empat orang meninggal dunia, dua hilang, dan sebelas lainnya selamat. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, banjir merendam dua kecamatan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ratusan warga terjebak di lantai dua rumah akibat tingginya banjir. Akibat warga di desa Bataluar, kecamatan Tanapino, Kabupaten Melawi terganggu akibat rendam banjir. Banjir dengan ketinggian hingga dua meter merendam puluhan rumah warga. Akibat tingginya banjir, mereka terpaksa mengungsi di lantai dua. Banjir juga memutus jembatan penghubung antar desa. Di desa Madia, banjir setinggi dua meter juga merendam permukiman warga. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan kantor desa ikut rendam akibatnya aktivitas warga lumpur total. Banjir diakibatkan meluapnya sungai Melawi setelah diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Di informasi berikutnya, empat rumah warga di Mojokerto, Jawa Timur terancam ambruk karena tebing fondasi longsor. Akibat tergerusnya derasnya luapan air sungai yang meluap. Akses jembatan penghubung antar desa juga ditutup akibat fondasi jembatan yang ambles. Empat rumah warga di desa Wonodadi, kecematan Putorejo, Kewatan Mojokerto, Jawa Timur yang berada di bantaran sungai Sumber Kembar, Perancam ambruk. Akibat fondasi rumah mereka tergerus derasnya air sungai yang meluap sejak beberapa hari terakhir. Warga terpaksa mengungsi. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya sungai Sumber Kembar yang mengakibatkan tebing sungai sepanjang 30 meter longsor. Tidak hanya rumah warga, jembatan penghubung antar desa di Wonodadi juga ditutup karena fondasi jembatan yang sudah menggantung akibat longsor. Tiga pekerja terjebak dalam sumur berdiameter 1 meter saat membersihkan lumpur di dasar sumur di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah proses evakuasi dramatis selama 2 jam, korban ketiga bisa dievakuasi dalam kondisi tidak bernyawa. Isak tangis keluarga pecah, begitu korban terakhir yang terjebak dalam lubang sumur bisa dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa. Korban, bunawan 41 tahun, tewas saat tengah membersihkan lumpur di dasar sumur di desa Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya korban dan dua temannya bekerja membersihkan lumpur di dasar sumur. Di kedalaman 10 meter, tiba-tiba ketiganya merasa lemas. Dua pekerja berhasil menyelamatkan diri, namun seorang lainnya tewas. Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan atau kekerasan pada jasad korban, namun penyebab pasti tewasnya korban masih diselidiki, termasuk kemungkinan ketiga pekerja keracunan gas. Racun atau tidak kita bisa memastikan, namun untuk lokasi sumurnya memang diameter sekitar 1 meter 20, kecil sekali, sedangkan kedalaman sekitar 10 meter. Mungkin karena tertutup sebelumnya sumur itu, kemungkinan oksigen di dalam sumur itu sedikit sekali. Genesa korban lalu dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga menolak jasad korban di otopsi. Mehmet Abbas melaporkan dari Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ditinggal kerja pemiliknya ini ada sebuah rumah di kawasan pelat penduduk di Madiun, Jawa Timur ini ludes terbakar. Kebakaran juga melanda satu unit rumah panggung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebupaten api menghanguskan satu unit rumah panggung yang ditempati empat kepala keluarga di Jalan Peta, Punggawa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Kamisore. Dalam video yang direkam seorang warga, api dengan cepat membesar, dengan asap membumpung tinggi. Rumah berbahan kayu menyebabkan api cepat membesar. Khawatir rumahnya turut terbakar, warga kemudian menyelamatkan barang berharga mereka. Upaya pemadaman kemudian dilakukan petugas Damkar, Kota Makassar. Posisi rumah yang berada di permukiman padat menyulitkan pemadaman. Di satu rumah itu diundi dua kakak, jadi karena dua terbakar empat kakak. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun kosleting listrik diduga menjadi penyebab. Kebakaran juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Sebuah rumah di Jalan Keagengselo, Kecamatan Kartoharjo, terbakar saat ditinggal pergi pemiliknya bekerja. Dalam hitungan menit, rumah mudes terbakar. Pemilik rumah hanya bisa menangis, mengetahui rumahnya tinggal puin. Kondisi gang yang sempit menyulitkan petugas memadamkan api. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah wilayah di Bengkali Seriau dilanda kebakaran hebat. Maksud kami dilanda kebakaran hutan. Kebakaran ini sulit dipadamkan karena api menyala di lahan gambut dengan kedalaman mencapai 4 meter. Kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di Bengkali Seriau, Kamis kemarin. Salah satu titik api berada di lahan gambut di Kecamatan Rupat. Kebakaran sudah berlangsung 4 hari dengan meluas areal yang sudah terbakar sekitar 3 hektare. Api berada pada kedalaman gambut sekitar 4 meter sehingga sulit dipadamkan. Tim gabungan dari BBPD, TNI, dan polisi berjibaku melakukan pendinginan. Sumber air yang tidak memadai menjadi salah satu kendala bagi petugas. Api sudah dapat dikendalikan dalam hatian sekarang sudah terjadi pendinginan. Namun kami juga berharap kepada masyarakat sekitarnya untuk dapat memberikan kerjasama atau proaktif untuk memantau api tersebut. Karena kita tahu lahan gambut ini kadang-kadang ada tersimpan api yang di dalam tanah. Kebakaran juga berlangsung di Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas lahan yang telah terbakar sekitar 1 hektare. Belum diketahui pasti menyebab kebakaran. Diduga sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membersihkan dan membuka perkebunan. Sebagian hutan bekas terbakar bahkan sudah dikapling untuk perkebunan baru. Ahmed Dyson melaporkan dari Bengkali Seriau. Di informasi berikutnya, pemeriksa terjaring Razia Parkir Liar. Ada pria pemilik kendaraan ini mengamuk saat kendaraannya akan diderek. Meski sempat terjadi adu mulut, mobil terduga pelanggar ini tetap diderek oleh petugas. Adu mulut terjadi saat petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat melakukan Razia Parkir Liar di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamisian. Pemilik mobil ini tidak terima kendaraannya diderek petugas karena diparkir di atas seluruh air. Dengan nada tinggi, ia meminta petugas untuk menunjukkan rambu-rambu larangan parkir. Meski sudah melayangkan protes petugas tetap bertindak tegas dan menderek mobil itu. Selain di kawasan Rawasari, Razia kemudian dilanjutkan ke jalan Pramukasari. Di lokasi itu petugas kembali menindak lima unit kendaraan roda empat yang parkir sembarangan. Seluruh mobil yang diderek dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Dua orang tewas dan tiga orang menderita luka-luka dalam kecelakaan di Ruas Tol dalam kota Semarang. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Penyebab kecelakaan beruntung yang melibatkan dua unit truk dan satu minibus terjadi di tol dalam kota Semarang, Krapyak, km 424, Kamis siang. Akibat kecelakaan itu, dua orang tewas dan beberapa lainnya menderita luka-luka. Peristiwa itu diduga akibat truk Pornopol N8608 mengalami remblong lalu menabrak sebuah minibus. Truk yang tidak bisa dikendalikan itu kemudian menabrak tujuh kendaraan lain di jalur yang sama. Untuk informasi awal, mungkin dari penyelidikan awal, ini kaitannya dari pihak memudikkan, itu memang kehilangan kemudian ataupun tidak bisa menguasai kecepatan. Sehingga menabrak beberapa mobil yang berada di pannya yang mengikuti antrian posisi lanjutnya. Saat lantas, Polrestabes telah menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan dipastikan korban tewas adalah penumpang minibus. Dua korban tewas dilarikan ke kamar jenazah rumah sakit Dr. Karyadi, Semarang, sementara korban luka dirawat di rumah sakit Tugu, Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Nekat menerobos perlintasan kereta api, seorang wanita pengendara motor di Cikampe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil selamat dari maut. Sementara itu diduga sopir hilang kendali. Sebuah minibus berpenumpang tujuh orang terbalik di pinggir jalan di kawasan Malawa di Maros, Sulawesi Selatan. Tugas bersama warga berupaya untuk menyelamatkan penumpang minibus yang terbalik di kawasan jalan Poros Batu Putih, Maros, Sulawesi Selatan. Para korban luka-luka dan shock langsung dibawa ke puskesmas untuk perawatan medis. Evakuasi minibus melibatkan sebuah truk dengan cara mendereknya. Kendaraan dengan tujuh penumpang termasuk sopir dari Maros sedianya menuju Bonek. Diduga sopir hilang kendali saat melintasi turunan hingga minibus terbalik di saluran air di tepi jalan. Jadi mobil bergerak dari arah Maros menuju arah Bonek pada saat di posisi jalan menikmuk ke kiri sedikit menurung, lepas kendali sehingga menabrak tiang. Sementara seorang wanita pesepeda motor nekat menelupus pintu rail perlintasan di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Padahal kereta api segera melintasinya. Seorang gilu parkir berhasil menyelamatkan nyawanya saat korban terjatuh di rail. Sementara sepeda motor korban ringsek terlindas kereta api. Kejadian kamis kemarin ini menghebohkan masyarakat tuas karena beredar di media sosial. Di Jambi, sebuah truk batu bara yang terguling berdampak pada kemacetan panjang arus lalu lintas kendaraan di Jalan Nasional Lintas Jambi, Bulian. Kepadatan kendaraan terurai setelah petugas berjibaku mengevakuasi truk dan batu bara yang berserakan di jalan. Tim Liputan melaporkan. Penertiban terhadap warga negara asing yang kerap melakukan pelanggaran lalu lintas terus ditingkatkan jajaran Polda Bali. Kasus pelanggaran yang dilakukan para WNA dinilai telah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Penindakan tilang manual terhadap pengendara warga negara asing yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas di berbagai wilayah di Bali, belakangan marak beredar di media sosial. Tak jarang petugas kerap terlibat adu argumen dengan para WNA yang melanggar. Meski begitu, jajaran Polda Bali menegaskan tetap mengedepankan cara yang humanis saat menghadapi argumen dari warga negara asing tersebut. Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para WNA ini dinilai telah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Lima orang wanita diduga pekerja seks komersial. Terjading razia pekat yang digelar di Kafer Mangremang dan Panti Pijat di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada kabus malam. Razia digelar petugas gabungan meski belum masuk bulan suci Ramadan. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI, Polri dan Sudin Sos Jakarta Timur mendatangi sejumlah Kafer Mangremang dan Panti Pijat di kawasan Cakung, Kamis Malam. Tempat-tempat yang diduga memfasilitasi praktek prostitusi digeledah petugas. Petugas menjaring lima wanita diduga pekerja seks komersial yang berasal dari Kafer Mangremang dan Panti Pijat. Tidak ada perlawanan dari mereka saat dibawa ke mobil petugas. Razia pekat kali ini sengaja digelar selain adanya laporan dari masyarakat, juga dilakukan dalam rangka menjelang bulan Ramadan. Sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang terganggu dengan aktivitas prostitusi. Ini kegiatan prostitusi yang menjelang bulan usci Ramadan artinya berkait dengan kenyamanan dari umat Islam untuk melaksanakan kegiatan yang namanya ibeda puasa. Nah, ini penyakit masyarakat yang selalu setiap tahunnya selalu kita adakan kejangkauan. Seluruh PSK yang terjaring langsung dibawa petugas ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina dan diberikan pengarahan. Tribom melaporkan dari Jakarta. Eksekusi pemukaran rumah yang bersengketa di Durensawit, Jakarta Timur berlangsung ricu. Pemilik rumah mengaku memiliki sertifikat hak milik dari pengembang. Sementara itu pengadilan memfonis lahan bersengketa dimenangkan oleh ahli waris. Eksekusi 14 rumah warga di perumahan Taman Durensawit, Jakarta Timur, Kamis Pagi berlangsung ricu. Warga yang memiliki sertifikat hak milik menolak eksekusi oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Timur. Sementara sengketa tanah antara pihak pengembang perumahan dan ahli waris selalu pemohon gugatan. Saat akan dieksekusi, warga dan petugas terlibat saling dorong. Warga merasa dirugikan karena telah membayar lunas dan memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan badan pertanahan nasional. Jadi mereka ini sudah bermasalah dari tahun 98 ya, kita nggak tahu sebagai pembeli. Jadi mungkin waktu itu udah inkrahnya, udah sampai ke mahkamah itu 2006, udah inkrah, kalah lah ini developer. Harusnya kan minta ganti itu sama developer. Tapi developernya nggak mau, kalau mau eksekusi ya ambil nih tanah warga. Sementara kita udah di sini. Terus warga sudah mendapatkan sertifikat? Udah. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Ak milik. Nah, boleh cek ke BPN. Kita udah berpuluh-puluh kali cek BPN, ini udah disabut atau udah belum. Itu sah bu, itu clear. Sementara pihak pengadilan meminta kepada warga yang telah memiliki sertifikat tanah yang disengatakan untuk melapor ke BPN. Singkat ketanyain dulu, perkara ini dulu masih sedang sengketa ini PT. Altar menjual ini kepada masyarakat. Dan masyarakat membelinya itu melalui PT. Altar. Nah, sertifikat dipecah-pecah. Soal sertifikat ada omongan bagaimana pertanggung jawabannya, sertifikat yang sudah ada itu. Silahkan ditanyakan ke Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Timur. Dan ini perlu kami sampaikan, ada tiga di antara rumah mau diksekusi ini, sudah damai dia dengan pihak pemohon sudah dibayar tanahnya. Jadi harapan kami juga bagi warga yang lain yang belum dilaksanakan ini, kalau sehariannya juga mau dia mernego dengan pemohon, mau dibayar tanahnya, akan kita tidak bersenakan. Eksekusi di perumahan Taman Nurensawit dilakukan setelah adanya putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sengketa tanah terjadi sejak tahun 1998 dan inkrah di Mahkamah Agung tahun 2006. Pihak developer PT. Altar dinyatakan bersalah dan harus ganti rugi. Terwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang wanita berinisial APA melaporkan tersangka Mario Dandisatrio, Shane Lucas, serta pelaku anak yang berkonflik dengan hukum, anak AG, Kepolda, Metro Jaya. APA melaporkan ketiganya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Didampingi kuasa hukumnya, APA mendatangi gedung Kepolda, Metro Jaya, untuk melaporkan kasus penganyian berat terhadap anak D. APA melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap tersangka Mario Dandisatrio, dan Shane Lucas, serta anak yang berkonflik dengan hukum, AG. APA mengaku tidak terima kerap disebut sebagai pemicu atau provokator atas penganyian berat yang dilakukan tersangka Mario Dandisatrio terhadap anak di bawah umur, anak D. APA mengaku tidak pernah kenal dengan anak AG, serta hubungan dekat dirinya dengan tersangka Mario Dandisatrio telah berakhir pada tahun 2022 lalu. Memang sudah sejak itu sudah benar-benar temenan biasa, nggak ada yang kayak, ya, orang. Berarti AG itu masih sering di bawah Mario juga, nggak waktu mewet bareng sama aku? Oke. Aku kurang... Beda komunitas. Beda komunitas. Memang dua perang-perangnya yang bayang sama Agi. Nah, lihat mungkin atau pernah diceritakan oleh Mario gitu? Nggak sih. Atas laporan yang diajukan oleh APA, Polda Metro Jaya telah menerima laporan serta akan diproses lebih lanjut laporan tersebut. Saudari Amanda sudah menenggarakan penjelasannya adanya terkait dengan laporan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya untuk melaporkan adanya dugaan tentang fitnah dengan pencemaran nama baik. Tentu dalam hal ini, Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut dan langkah berikutnya adalah dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan tentu akan diambil secara teknis berupa evidensinya adalah keterangan. Ya, keterangan ini berarti kan proses verbal ya, di dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kabit Humas, Polda Metro Jaya mengungkapkan laporan polisi terkait pencemaran nama baik dan fitnah dapat diproses beriringan dengan kasus penganiayaan berat yang dilakukan tersangka Mario dan Disatrio karena merupakan serangkaian peristiwa. Polisi akan melindak lanjut di laporan sesuai prosedur dan profesional. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Selama delapan jam, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, kembali menjalani pemeriksaan penyelidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Penjelasan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Yang diduga tidak wajar, ini menjadi materi pemeriksaan terhadap Wahono. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, tidak menanggapi pertanyaan sejumlah awak media terkait pemeriksaannya kali kedua di kantor KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur ini langsung menuju kendaraannya. Penjelasan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang diduga tahu wajar menjadi materi pemeriksaan terhadap Wahono selama delapan jam. Ya, saya kira teman-teman bisa menduga itu dari kalung yang dikenakan, tapi yang bisa kami sampaikan saat ini, kami konfirmasi bahwa agenda yang dilakukan terkait dengan kehadiran Saudara Wahono hari ini di Gedung KPK tidak terkait dengan klarifikasi LHKPN. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan klarifikasi tidak berhenti sampai di kegiatan klarifikasi kemarin, tapi kami tetap melakukan penelusuran lebih lanjut dari informasi yang disampaikan. Pemeriksaan Wahono Saputro merupakan buntut dari temuan tim PPATK yang telah mengusut dugaan harta kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo. Dari hasil temuan tersebut diketahui, istri Wahono Saputro diduga memiliki saham dalam perusahaan perumahan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara bersama istri Rafael Alun Trisambodo. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Menjelang sidang tuntutan kasus narkoba, terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, diperiksa secara singkat oleh majelis hakim. Teddy Minahasa menyesal karena mengenalkan Linda kepada Dodi Prawiran Negara. Penyesalan Irjen Teddy Minahasa, lengkap dalam sidang lanjutan kasus narkoba yang menjeratnya di pengajiannya di Jakarta Barat pada hari sore. Teddy Minahasa, karena telah mengenalkan Linda kepada anak buahnya, AKBP, Jurni Prawiran Negara, yang menyebabkan semuanya berusaha. Sidang kali ini mengagendakan kemerisaan saksi ahli yang meringankan. Sidang kemudian ditutup dan akan diragukan ke depan dengan agendakan belajaran dibutahan oleh Jakarta Barat. Sementara itu sidang putusan kasus tragedi kejuruhan hakim pengadilan negeri Surabaya menjatuhkan fonis bebas terhadap dua orang terdakwa. Masing-masing mantan Kabak Ops dan juga mantan kasat Samapta Polkres Malang. Sementara itu terdakwa lain yakni mantan komandan kompi 3 Brimob Polda Jatim mendapatkan fonis 18 bulan penjara. Terbukti melakukan kelalaian dalam penanganan supporter sepak bola hingga terjadi tragedikan juruhan, AKP Hashtiarmawan, mantan komandan kompi 3 Brimob Polda Jatim mendapat fonis penjara 18 bulan. Dalam sidang putusan di pengadilan negeri Surabaya Jatim, fonis madil sakin jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penjara selama tiga tahun. Terbukti selesai dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan orang lain luka berat dan menyebabkan orang lain luka sejenikan rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hashtiarmawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Sementara dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Surabaya, majlis hakim juga menjatuhkan fonis bebas terhadap mantan kabak ops dan mantan kasat samapta Polres Malang, masing-masing kompol Wahyu Setio Pranoto dan AKP Bambang Sidik Ahmadi. Keduanya tak terbukti bersalah dalam kasus tragedi kanjuruhan kendati dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Diduga berebut lahan parkir, seorang pemuda tewas dengan luka tusuk di Pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat. Fokus pagi segera kembar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Puluhan mahasiswa, dua fakultas dari salah satu universitas di Makassar terlibat bentrokan. Akibatnya sejumlah fasilitas kampus terusak parah karena lemparan batu. Bentrokan antar mahasiswa dari Fakultas Peternakan dengan mahasiswa dari Fakultas Perikanan terdiri di Kota Makassar pada kami sore. Kedua kubus saling seram menggunakan batu hingga senjata tajam. Bentrokan diduga di PQ Salas Paham soal adanya isu penyerangan mahasiswa Fakultas Peternakan ke mahasiswa Fakultas Perikanan. Hal ini memicu serangan balasan saat sedang berlangsung pertandingan sepak bola kedua fakultas. Diserang sama teman-teman peternakan. Saya lari. Saya menggapun. Saya tenangkan sama teman-teman perairan. Datang, melerai supaya tidak memulai. Kemudian kami isolasi, kami minta kampus dikosongkan. Terkhusus ini di Fakultas Peternakan dengan di Kelautan. Yang melanggar peraturan akademik, termasuk yang merusak fasilitas. Kemudian ada yang membawa senjata yang pasti kita akan tidak toleri. Pasti akan diancam. Seorang pemuda ditemukan tewas di Pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat dengan kondisi luka tusuk di tubuh. Diduga tewasnya korban merupakan buntut dari perseteruan rebutan lapak parkir sebuah minimarket. Warga sekitar Pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat. Kami siang digigerkan dengan ditemukannya selamat warga Jatibunder Tanah Abang dengan kondisi bersimbah darah di pelataran pasar. Korban tewas dengan luka tusukan di dada dan perut. Sejumlah warga menyaksikan saat korban didatangi temannya di tengah situasi pasar yang sibuk dengan aktivitas jual beli. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumu, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Ini juga kena mereka ini. Jadi kita anggap ini kan mereka berteman. Tapi tau-tau ada sebuah kejadian ini ya kami juga tidak tahu-menahu gitu loh. Dia datang langsung musuh gitu? Sepertinya itu. Sepertinya itu. Dan kayaknya memang sudah dendam deh ya. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 6 jam, pelaku penusukan akhirnya berhasil diringkus petugas. Pelaku tak berkutik saat diringkus aparat gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Gambil di kediaman orang tuanya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski sempat berusaha kabur, namun pelaku dapat dibekuk petugas di dapur rumah orang tuanya. Ya, betul pelaku prosesnya kita amankan di daerah Cengkareng. Nah, sekarang kita lagi mendalami motif dari perbuatan yang diperlukan pelaku tersebut. Pelaku satu atau berkomunik? Nah, ini kita masih mengatakan bahwa pelaku ada yang sendiri. Di duga tewasnya korban akibat persaingan terkait rebutan lahan parkir liar di sebuah minimarket di kawasan Jatibunder, Tanah Abang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Buron sekira tiga minggu, polisi akhirnya meringkus tersangka pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan bersimba darah di tepi jalan raya Sumber Baru Jember, Jawa Timur. Tim Resmog Polres Jember membekuk Turiman, warga Kecamatan Sumber Baru Jember di tempat tersembunyianya di kawasan pedalaman Kabupaten Pesawaran Lampung, Kamis Diniari. Turiman ditangkap karena diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Sunarto, warga desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru Jember, sekitar tiga pekan lalu. Turiman sendiri mengangkutlah menghabisi nyawa Sunarto. Hingga kami sore, tersangka masih menjalani pemeriksaan termasuk menyangkut motif pelaku menghabisi nyawa korban. Tindak pembunuhan sadis tersebut terungkap saat korban ditemukan bersimba darah di tepi jalan raya Pringgol Mirawan, Sumber Baru Jember, 22 Februari silam. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat sejumlah luka sabatan senjata tajam di kepala. Tommy Iskandar laporkan dari Jember, Jawa Timur. Polisi membekuk komplotan begal sadis yang biasa beroperasi menggunakan senjata api rakitan di wilayah Jabodetabek. Para pelaku mencapai 25 orang, dikenal tidak segan melukai korbannya. 25 orang termasuk dalam komplotan begal sadis yang diringkus petugas ranmor di Treskrimun, Polda, Metro Jaya. Mereka terlibat dalam aksi perampasan kendaraan bermotor di Jabodetabek selama 3 bulan terakhir. 16 orang tercatat sebagai korban dengan 30 sepeda motor dan sebuah mobil sebagai barang buki. Polisi mempersilahkan para korban. Pemilik kendaraan mengambil kendaraannya di Polda, Metro Jaya dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanpa dipungut biaya. Sementara itu, setiap kali beraksi, para pelaku kerap membekali diri dengan senjata tajam, airsoft gun hingga senjata api rakitan. Komplotan ini juga dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya yang melawan. Ketika pelaku ini melakukan perbuatannya dan ada perlawanan dari si korban, pelaku tidak segan-segan. Yang pertama, menunjukkan senjatanya dan juga apabila si korban tetap melawan, tidak menutup kemungkinan akan dipergunakanlah senjata tajam. Masih dari Jakarta, pemirsa sudah enam hari, remaja perempuan berusia 16 tahun di Tanjung Priuk, Jakarta Utara tidak kunjung pulang ke rumah. Setelah ketemu seorang pria, keluarga hanya bisa pasrah. Serta telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV serta video dari ponsel warga yang memperlihatkan kebersamaan korban dan temannya. Usai bertemu seorang laki-laki di halaman RPTRA Sunter Muara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Usai pertemuan ini, keduanya menerima ajakan sang pria untuk bermain di sekitar wilayah Sunter. Namun jelang malam saat kejadian, korban tidak pulang, sementara rekannya yang ikut pergi bersamanya telah kembali ke rumahnya. Atas kejadian ini, kedua orang tua korban tidak mengetahui keberadaan sang anak. Mereka hanya bisa bersedih jika melihat foto-foto putrinya yang sudah enam hari belum diketahui keberadaannya. Kami tidak tahu tentang pelaku ini, tidak mengenali. Jadi kami belum temu sama beliau itu belum. Cuma karena kita lihat dari Facebooknya itu dari hari Jumat ketemunya. Jadi perjanjian itu hari Sabtu ketemunya itu. Nah dari hari Sabtu itulah sehingga tidak pulang sampai detik hari ini, sampai sekarang. Terus kami lihat dari EPTRA itu ada ibu, kata-kata ibu ya mengasuh anaknya itu. Lagi video-video, nah tanpa sengaja itu ada anak saya memang betul di situ gitu. Nah setelah itu memang tidak ada informasi lagi. Keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan kasusnya tengah ditangani oleh petugas kepolisian Polres Jeparta Utara. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, puluhan paket senilai jutaan rupiah dan helm milik kurir ekspedisi. Raib dibawa kabur oleh kompletan pencuri di Kebun Baru, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah dua orang nekat melancarkan aksinya saat kurir masuk ke dalam rumah untuk memberikan paket. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku melancarkan aksinya dengan membawa kabur sejumlah paket dan helm milik kurir ekspedisi di Jalan Swasembada Barat 9, Kebun Baru, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu Petang. Saat itu kurir ekspedisi tengah mengantar paket. Saat korban masuk ke dalam rumah untuk memberikan paket, datang dua pria dengan motor. Mereka membawa puluhan paket serta helm dan langsung kabur. Korban sempat mengejar pelaku namun gagal mendapatkan barangnya kembali. Pada saat dia ngambil plastik itu saya langsung kaget bang, kontan saya langsung tereak. Tereak poy, mungkin dia kaget sih pelaku. Barang udah ngerampas sama dia, dia lari, saya keluar, saya ubah. Korban atau kurir ekspedisi tersebut sedang melaporkan kasus pencerahan ini ke kepolisian sektor Tanjung Priuk. Muhammad Subadhi Arifki melaporkan dari Jakarta. Polisi menetapkan Raymond Enovan sebagai tersangka baru kasus robot trading auto trade gold atau ATG. Yang sebelumnya juga menyeret nama Crazy Rich Wahyu Kenzo. Raymond Enovan merupakan staf Wahyu Kenzo yang berperan merekrut member. Raymond Enovan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus robot trading ATG. Raymond merupakan anak buah tersangka Wahyu Kenzo yang berperan merekrut member, memberikan presentasi pada korban, serta membentuk jaringan. Raymond disebut-sebut mendapatkan keuntungan 100 rupiah dari member yang online serta melakukan deposit. Dari bisnis ini tersangka merauk keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Polisi kini tengah mengusut atau menelusuri aset mewah milik Wahyu Kenzo yang sudah dijual dan digadaikan. Dari jumlah laporan korban yang masuk melalui hotline polkas Malang Kota, kini sudah mencapai 1.595 pelaporan. Dalam perkara ini, Raymond Enovan merupakan sebagai salah satu tim dari ATG yang bersambutan berposisi sebagai founder ataupun yang berada satu klik di bawah saudara Wahyu Kenzo. Sebuah rumah yang didirikan tempat penyulingan pabrik minuman keras ilegal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digerbek polisi. Petugas menemukan puluhan ember berisi bahan baku pembuatan minuman keras, satu set, mesin penyulingan, dan seribu liter miras siap dikemas. Petugas kepolisian sektor Tanralili dibantu Polres Maros serta TNI dan pemerintah tempat mengerbek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyulingan pabrik minuman keras berkadar alkohol tinggi di desa Lekopacing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ditemukan 60 ember besar berisi bahan baku minuman keras, satu set, mesin penyuling, dan seribu liter miras siap dikemas, serta sejumlah minuman keras yang sudah dikemas ke dalam botol plastik. Tingginya kadar alkohol pada miras membuat api mudah penyala ketika petugas mencoba membakarnya menggunakan korek api. Diduga barang tersebut rencananya akan dikirim ke Kabupaten Marowali. Pemilik tempat tersebut masih dalam pengeceran petugas, pasalnya saat digerbek di lokasi tersebut sepi dan tidak ada aktivitas. Ada informasi bahwa di situ ada pabrik tahu awalnya, tetapi masyarakat di situ bahwa tidak boleh masuk. Sehingga masyarakat di sekelilingnya curiga, kok pabrik tahu nggak boleh dimasukin oleh masyarakat. Hingga kini polisi masih menelusuri pemerik dan jenis minuman keras tersebut. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan petugas. Sementara rumah yang dijadikan tempat penyelingan pabrik minuman keras telah dipasang garis polisi. Rai Sabu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan menggerbuk sebuah pabrik di penjaringan Jakarta Utara yang diduga memproduksi kosmetik dan produk kecantikan ilegal. Tidak memiliki izin edar dan diduga menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam pembuatan produknya. Sebuah pabrik pembuatan kosmetik dan produk kecantikan kelegal di kawasan pergudangan Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Kami siang digerbuk oleh petugas badan pengawasan obat dan makanan. Petugas juga temukan barang bukti berupa bahan baku, mesin pembuat produk, serta rimuang produk kecantikan siap edar seperti kosmetik, body lotion, krim pemutih kulit, dan krim penghilang jerawat yang ditaksir bernilai mencapai 7,7 miliar rupiah. Hasil pengawasan yang dilanjutkan dengan penindakan terkait dengan kosmetik. Ini pelanggaran kosmetik yaitu produksi dan distribusi. Produksi yang dilakukan di fasilitas ilegal. Jadi ini sebetulnya bukan fasilitas yang secara formal diawasi oleh badan POM. Petugas kini melakukan penyelidikan lebih lanjut serta memeriksa sejumlah saksi untuk membongkar sindikat peredaran kosmetik ilegal ini. Jika terbukti bersalah, maka pemilik akan ditirat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah. Muhammad Subatri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita kembali jidah sejenak pemirsa Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya diantaranya adalah 4 orang yang diduga dalam pengaruh minuman keras nekat mengadang sebuah bus wisata sambil membawa segilah pedang. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi Bersemasa dan Imaulana. Pemirsa 4 orang diduga dalam pengaruh minuman keras nekat mengadang sebuah bus wisata sambil membawa sebilah pedang. Peristiwa mencekam di Kabupaten Purbalinga, Jawa Tengah itu pun menghebohkan masyarakat luas dan juga jagat maya. Alak bus wisata ini langsung ketakutan saat 4 orang sambil membawa pedang nekat mengadang kendaraan mereka di Purbalinga, Jawa Tengah. Meski sopir beruangkali meminta maaf ke para pengadang bus, 2 orang di antaranya nekat menghantamkan senjata tajam ke badan bus. Kejadian pada minggu dini hari tersebut menghebohkan masyarakat luas lantaran beredar di media sosial. Berbekal rekaman tersebut, tim buser Satres Tim Polres Purbalinga berhasil membekuk 2 tersangka. Sementara 2 orang rekan tersangka masih buron. Tersinggung lantaran tak bisa mendahului bus diduga menjadi penyebabnya. Para pelaku, jadi itu saudara MNJS selesai dari tempat hiburan kemudian menuju ke depan SPBU Karyono, depan SPBU Padamara melintas truk, pulangnya, melintas bus dan merasa tersinggung karena jalannya merasa diberhubungi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit mobil dan sebilah pedang. Kini mereka menjalani pemeriksaan intensif putgas Polres Purbalinga dan tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Perdianto melaporkan dari Purbalinga, Jawa Tengah. Diduga oleng setelah melindas lubang galian seorang pengemudi ojek online tewas setelah motornya menghantam trotoar di bahu jalan raya KS Tubun di warung jambu kota Bogor. Tubuh korban bahkan tertancap besi grobak. Diduga saat korban berusaha melompat dari sepeda motornya. Direkmen ponsel warga, tampak seorang pengemudi ojek online atau ojol tewas menggantung di atas besi grobak di bahu jalan raya KS Tubun warung jambu kota Bogor kamis malam. Lihat kecelakaan yang mengeluarkan sekitar lokasi berusaha mengevakuasi tubuh korban untuk dikeluarkan dari batang besi tersebut. Sebelumnya, pengemudi nahas ini diketahui melaju dari arah jalan pajajaran menuju jalan Soleh Skandar. Saat mentasi lokasi kejadian, motor korban mendadak poleng hingga menabrak trotoar. Korban yang tidak bisa mengendalikan sepeda motornya terus turun tertancap batang besi grobak. Oh berarti artinya si pengemudi ini nggak langsung nabrak ini ya, nggak langsung nabrak grobak itu dia sempat mentaldu ya? Ya kan ini kan ada trotor di sini ya. Dia nggak lompat, lompat ke atas, kita kan posisi ini, terus itu kan lompat ke atas ya. Ya. Jadi dia lompat, jadi lompat ke atas. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Jawi Bogor untuk diidentifikasi. Sementara kasus kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani petugas unit nakap Polresta Bogor Kota. Dwan Purniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran kelaten Jawa Tengah. Ular dicurigai sering memangsa ternak warga. Ular piton sepanjang 3 meter ini dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari rumah seorang warga di Kali Kotes Kelaten Jawa Tengah, Kamisian. Ular ditemukan warga bersembunyi di balik tumpukan kayu di dekat kandang ayam. Ular dicurigai sering memangsa ayam milik warga. Jenis ularnya jenis piton reticulatus dengan panjang kurang lebih 3 meter. Kemudian nanti ular tersebut kita akan karantina dulu di Mako Damgar. Selanjutnya, ular akan dilepas liarkan kembali di hutan yang jaraknya cukup jauh dari permukiman warga. Kris Nagung melaporkan dari Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dunia hiburan tanah air kembali berduka setelah musisi senior Nomo Kuswoyo serta artis senior Nani Wijaya meninggal dunia. Isak tangis mewarnai pemakaman Nani Wijaya setelah sebelumnya Almarhumah disemayamkan di rumah duka di kawasan perumahan Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman artis senior Nani Wijaya di pemakaman umum Karangtenah Sentul, Bogor, Jawa Barat kami siang diiringi sak tangis keluarga anak hingga cucu. Almarhumah meninggal di usia 78 tahun di rumah sakit Fatmawati, Jakarta akibat sesak nafas. Sepanjang hidupnya Nani Wijaya diketahui sudah membintangi banyak sinetron dan layar lebar. Almarhumah dikenal sabar dan lembut dalam bersikap serta bertutur sehingga banyak yang kehilangan setelah kepergiannya. Tersedih semua ini kehilangan Memang pengeri anak begini lembut kenapa matalah Saya mulai kongres party selesai 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 artis senior Nani Wijaya dunia hiburan tanah air juga kehilangan musisi Nomo Kuswayo yang tutup usia jenazah almarhum dikebumikan dalam satu liang lahat bersama istrinya di tempat pemakaman umum Jeruk Purut Cilandak, Jakarta Selatan kami siang seluruh keluarga kerabat dan sejumlah penggemar Nomo Kuswayo datang untuk memberikan penghormatan terakhir di matak keluarga almarhum dikenal sebagai sosok periang dan perhatian terhadap semua anggota keluarganya semua orang menyenangkan jenazah walaupun kadang-kadang bercandaknya suka pendek-pendek tidak ya untuk bercandak apa mungkin bisa yang dikenal kembali kalau ketemu sama anakannya pasti kalau punggungnya itu penceg kemana aja sih baik-baik aja di bercandaknya ya bercandaknya jatuh Nomo Kuswayo meninggal dunia di usia 85 tahun karena sakit semasa hidupnya almarhum merupakan musisi senior yang menghabiskan hidupnya di dunia musik diantaranya sebagai drummer band kus bersaudara yang melegenda Asad Solihin dan Johan Teruna melaporkan dari Bogor Jawa Barat dan Jakarta pemirsa Zainuddin Amali resmi menyerahkan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga kepada PLT Menpora Muhajir Effendi Muhajir Effendi mengapresiasi kerja keras Zainuddin Amali dengan sejumlah prestasinya penanda tanganan berita acara serah terima jabatan berlangsung di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta pada hari Kamis dalam kesempatan ini Zainuddin Amali resmi menyerahkan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga kepada PLT Menpora Muhajir Effendi Zainuddin Amali melepaskan jabatannya setelah Presiden Joko Widodo menyetujui pengunduran diri Zainuddin sebagai Menpora selain meminta maaf kepada seluruh pihak Zainuddin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI juga menyampaikan ucapan selamat kepada Muhajir Effendi Sementara itu Muhajir Effendi juga mengapresiasi kerja keras Zainuddin Amali selama menjabat sebagai Menpora menyusul banyaknya prestasi yang terukir dan saya terima kasih kepada Bapak Profesor Zainuddin Amali yang selama ini telah betul-betul memberikan support maksimal dalam rangka untuk merealisasikan visi dari Bapak Presiden di bidang pembangunan manusia dan perbudayaan khususnya di sektor pembangunan waraga dan pemudaan dan beliau telah menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa Di informasi berikutnya Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long di Istana Kepresidenan Singapura Keduanya bertemu dan membahas tentang investasi politik hukum dan juga keamanan Tiba di Istana Kepresidenan di Singapura Presiden Joko Widodo disambut oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long pada kami siang dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin sepakat meningkatkan berbagai kerjasama antar Kedua Negara seperti investasi Singapura di IKN Tusantara bidang energi kesehatan digital dan juga perdagangan Presiden Joko Widodo juga memberikan penghargaan karena dukungan pemerintah Singapura atas keketuaan Indonesia di ASEAN saya menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN dan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia dari info pasar pemirsa menjelang Ramadan harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional diantaranya adalah kenaikan harga daging ayam di kota Surabaya, Jawa Timur yang mencapai kisaran 5.000 rupiah per kilogramnya harga daging ayam potong di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya kini menjadi 35.000 rupiah per kilogram harga ini naik 5.000 rupiah dari sebelumnya meningkatnya permintaan dan stok ayam di produsen yang berkurang menjadi pemicu kenaikan harga ayam tersebut sementara itu harga daging sapi relatif masih tinggi berkisar 130.000 rupiah per kilogram sementara itu harga cabai rawit di pasar besar kota Madiun tembus 80.000 rupiah per kilogram naik sekitar 20.000 rupiah per kilogram diduga coca buruk hingga stok yang terbatas menjadi penyebab melewajaknya harga cabai di pasaran selain cabai kenaikan juga terjadi pada harga telur harga beras bawang merah dan juga bawang putih kita kembali jidat sejenak pemirsa fokus pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya diantaranya adalah tiket mudik lebaran ke sejumlah tempat tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk H-7 hingga H-6 Ludes terjual fokus pagi segera kembali anda kembali bergabung bersama kami di fokus pagi larangan pemerintah menjual pakaian bekas impor atau dikenal dengan thrifting dikeluhkan oleh para pedagang aturan pemerintah dinilai sangat merugikan sepuluh itu menteri perdagangan menilai penjualan baju bekas membawa penyakit dan merugikan UMKM rencana pemerintah melarang penjualan pakaian bekas atau baju thrifting dirasa merugikan oleh pedagang seperti yang dialami para pedagang di jalan ketintang kota Surabaya, Jawa Timur mereka merasa pemerintah harus memberikan solusi karena kehadiran baju bekas impor mendapat sambutan baik dari masyarakat ada beberapa karyawan yang bergantung hidupnya di pekerjaan ini kalau misalkan pemerintah melarang terus kita sebagai rakyat kecil juga bingung untuk memulai usaha apa lagi yang istilahnya itu membutuhkan modal yang kecil yang alhamdulillah untuk selama ini tidak pernah kita jualan ini alhamdulillah meskipun baju ini tidak langsung dicuci atau apa insya Allah aman-aman saja penolakan larangan baju impor bekas juga disampaikan pengunjung dan pedagang di pasar baru atom sawah besar Jakarta Pusat pasar yang sempat mati suri karena dihantap pandemi COVID-19 kini kembali ramai dan menyedot banyak pengunjung yang mencari baju bekas impor rada sedih juga ya karena gimana ya setahu aku ini tuh gak ngaruh ke apa-apa ya bahkan bisa ngurangin limba tekstil ya setahu aku dengan adanya baju trip ini juga ngebantu ekonomi kelas bawah gitu untuk beli baju dia juga pengen tren tapi gak ada uang gitu jadi belinya ya otomatis trip dong pastinya gitu sementara Menteri Perdagangan akan menindaklanjuti perintah presiden soal larangan baju bekas impor yang dinilai merugikan industri tekstil dalam negeri bahaya bisa jamur ya namanya bekas kan bisa jamur bisa bawa penyakit ya kedua tentu akan menghancurkan uang kami kita jadi memang harus kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak karena itu kita perlu dengan satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan pakaian bekas impor dikenal dengan harganya yang murah namun pemerintah menilai adanya trift ring merugikan pengusaha tekstil dan membawa sejumlah penyakit tim liputan melaporkan bank indonesia mempersiapkan penukaran untuk lebaran 2023 sebanyak 4,82 triliun rupiah dan tersebar di 5.066 titik di Jabodetabek sementara itu tiket mudik lebaran ke sejumlah tujuan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur untuk H-7 hingga H-6 Ludes terjual sejak pemesanan tiket dibuka 26 Februari penjualan tiket angkutan lebaran terus menunjukkan peningkatan untuk keberangkatan kereta periode 12 April hingga 30 April 2023 tiket yang telah laku terjual mencapai 33,1% atau 769.363 tiket dari total keseluruhan tiket yang disediakan PT KI sebanyak 2.322.274 tiket tingginya Nimo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kampung Halaman memuat sejumlah jadwal keberangkatan kereta ke sejumlah tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada H-7 hingga H-6 Ludes terjual tiket yang sudah habis terjual diantaranya kereta air langga dari Pasar Senin menuju Surabaya Pasar Turi itu habis terjual pada H-4 sampai dengan H-5 lebaran kemudian kereta Kauripan jurusan Kiala Cendong menuju Beritar Pulang Pergi juga sudah habis terjual pada posisi H-4 sampai dengan H-4 dan juga ada kereta api pengawan jurusan Pasar Senin Purwosari yang juga tiket yang sudah habis terjual pada periode H-7 sampai dengan H-6 lebaran sementara Bank Indonesia mempersiapkan uang tukar untuk lebaran tahun 2023 sebanyak 4,82 triliun nantinya penukaran uang baru untuk lebaran tersebar di 5.066 titik di Jabodetabek pada bank yang bekerjasama dengan Bank Indonesia penukaran dimulai 20 Maret hingga 20 April 2023 tim meliputan melaporkan dari Jakarta kita beralih ke informasi olahraga tim nasional U22 menyelesaikan pemusatan latihan tahap 1 dan tahap 2 menjelang gelaran SEA Games bulan Mei mendatang tim pelatih akan memberikan 56 nama pemain ke Komite Olimpiada Indonesia atau COI yang berhasil lolos ke seleksi tahap selanjutnya tim nasional U22 yang dipersiapkan untuk perhelatan SEA Games Kamboja menyelesaikan pemusatan latihan tahap pertama dan kedua di lapangan ABC Senayan Jakarta dari pemain yang mengikuti dua tahapan seleksi tim pelatih akan memilih 50 nama yang nantinya didaftarkan ke Komite Olimpiada Indonesia untuk gelaran SEA Games di bulan Mei 50 pemain tersebut terdiri dari 21 pemain yang berasal dari tim Liga 1 sementara 29 pemain lainnya berasal dari tim Liga 2 kita akan mulai uji coba dari tanggal 11 sampai Liga berakhir 16 April kita akan bikin simulasi 3 atau 4 kali uji coba main istirahat main istirahat mungkin dengan tim-tim Liga yang ada di kita Liga 1 dan tidak tertutup kemungkinan nanti kalau memang ada tim-tim Piala Dunia yang sudah masuk ke Indonesia kita coba saya sudah minta ke PSSI mana tahu mereka bisa beri coba dengan kita selain tes fisik dan tes bermain tim pelatih juga melakukan psikotes untuk mengetahui IQ masing-masing pemain nantinya para pemain yang lolos seleksi tahap 1 dan 2 akan kembali mengikuti pemusatan latihan akhir Maret atau pada awal bulan April mendatang Kelen Yosua dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta sementara itu dari pekan ke-31 BRI Liga 1 duel Bali United kontra Madura United berakhir sama kuat 1-1 sedangkan Persija Jakarta akhirnya kembali ke jalur kemenangan dan mengusur Persib Bandung dari posisi kedua duel Persija Jakarta kontra PSY Semarang di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi berkami sore berlangsung sengit tim tamu mencoba mencuri gol sejak awal laga namun Macang Kemayoran berhasil membuka tunggulan di mit 14 winger lincah Rukos Manjuntat mencetak gol usah menerima umpan Firza Andika mengandalkan Taise Marukawa dan Carlos Portes Naisa Jenar mencoba membalas namun berkali-kali mengancam para pemain PCS tak mampu menjebol gawang Andri Tani Ardiasa skor 1-0 untuk pemenangan Persija bertahan hingga laga usai hasil ini menghentikan training kaki Menceng Kemayoran yang tak pernah menang dalam 3 laga terakhir sementara dari laga lain duel tim bapan atas tersaji Kalabal United menjamu Modor United di Stadion Magul Harjo Sleman Kamisore Serda Dutridatu berhasil lengkut cepat di mit 16 sempakan indah Eber Besa meluncur mulus masuk ke gawang tim tamu tanpa mampu dihalau keeper Randy Oskario tertinggal 1 gol Maduro United terus menggempur Bali United namun Laskar Satekerat harus menghadapi tangguhnya pertahanan tuan rumah gol yang di nanti tim tamu akhirnya hadir 6 menit jelang waktu lama berakhir Beto Goncalves jadi penelamat Maduro United lewat gol dari titik penalti hasil imbang tak mengubah posisi Bali United di posisi 6 sedangkan Maduro United satu strip di atasnya sementara itu pemuncak klasemen sementara PSM Makassar akan menghadapi ujian berat saat menjamu Bayangkara FC The Guardians kini terus menampilkan performa mentereng dengan berhasil meraih 6 kemenangan beruntun 2 tim yang tengah tampil superior akan saling bandrock di pekan ke-31 BRI Liga 1 antara pemuncak klasemen sementara PSM Makassar menjamu Bayangkara FC di Stadion Kelara B.J. Habibie Pari-Pari Sulawesi Selatan pada Jumat sore PSM Makassar jelas butuh kemenangan untuk bisa menjauhi kejaran dari rival terdekatnya Persija Jakarta dan Persib Bandung yang berada di posisi kedua dan ketiga saat ini PSM unggul 12 poin dari Persija dan 13 poin dari Persib jika berhasil mengalahkan The Guardians squad Juku Eja sudah bisa menentukan gelar juara di pekan ke-32 namun langkah pasukan ramah untuk bisa menaklukkan Bayangkara FC diprediksi tidak akan berjalan mudah pasalnya The Guardian terus menunjukkan peningkatan performa dengan berhasil menorehkan 6 laga terakhir dengan kemenangan Brunton selain itu Bayangkara FC juga memiliki trio maut timis rang yang ada pada sosok Dendi Sulistiawan Matias Mir dan Alex Martins ketiganya Silih berganti menjadi mesin gol Bayangkara Suar di Gartang memaporkan dari Pari-Pari Sulawesi Selatan Ya Pak Mirsa usai sudah fokus pagi hari ini dan setelah fokus pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati mewakili tim redaksi serta kerabat kerja bertugas saya Dhani Molona pamit selamat pagi selamat berakhir pekan jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa selamat pagi